Intro Sempat viral aksi koboy jalanan yang melakukan pemukulan pada sopir dan kernet truk di Jalan Wates, Purworejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon, Progo, Yogyakarta Dilansir dari TribunWow.com, pria yang kemudian diketahui berinisial RP berusia 33 tahun tersebut juga menembakkan airsoft gun yang dibawanya ke body truck Meski sempat garang, menggertak sopir dan kernet truk pria asal berbah Kabupaten Sleman itu hanya bisa diam saat ditangkap polisi Video penyiksaan yang dilakukan RP dan saat penangkapannya viral beredar di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram atpolreskulonprogo pada selasa 2 Mei 2023 Terlihat sejumlah polisi mengelilingi pria berbaju kuning tersebut sembari menyanyikan lagu ulang tahun Tak menjawab, RP hanya diam dengan wajah terlihat cuma serta ketakutan Polisi kemudian turut menyita airsoft gun yang dikunakan pengguna kendaraan roda 4 jenis mobilio tersebut beserta amunisinya RP kemudian dihadirkan dalam konferensi pers di lobi polreskulonprogo pada selasa 2 Mei 2023 Pada kesempatan yang sama, kasut reskrim polreskulonprogo AKP Rahmat Darmawan menerangkan duduk perkara penyiksaan tersebut Kejadian berawal ketika mobilio yang dikendarai pelaku didahului truk Isuzu yang dikendarai oleh kedua korban yakni MHRP dan ELK yang merupakan pria asal Temanggung, Jawa Tengah Pelaku yang tidak terima kemudian mengejar truk ini hingga terkejar di demen Saat itulah pelaku turun dan menganiaya korban Ada pun pasal yang pihaknya sangkakan Pasal 351 ayat 1 KUHP atau pasal 335 ayat 1 ke 1 E KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan penjara Telah terjadi pengenian yang terjadi di jalan Wattes Kulonprogo yang dilakukan oleh RP pengendera mobil Honda Mobil Leo warna abu-abu metalik Ada pun pasal yang kami sangkakan Pasal 351 ayat 1 KUHP atau pasal 335 ayat 1 ke 1 E KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan Selamat menikmati